Hingga akhirnya Sebagai generasi milenial Aku selalu ingin mencoba sesuatu yang baru Positive thinking Terus berusaha menjadi yang terbaik Ibadah itu ada dua syarat Syarat pertama apa? Benar sesuai dengan petunjuk Rasul Aku telah berdoa Alihi wa sahbihi wa man walah Wa la hawla wa la quwata illa billah Amma ba'd Ya kulu Allahu ta'ala fil Quranil kareem Ya ayuhal ladina amanu ta'u Allah Haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun Wa qala ta'ala Ya ayuhal ladina amanu taqullaha wa kulu kawlan sadida Yuslih lakum a'amalakum wa yaghfir lakum dunubakum Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqat faza fauzan azimha amma ba'd Alhamdulillah Saudara saudari Para pemirsa Para pendengar Rahimani wa rahimakumullah Bersyukur kepada Allah Di sore yang berbahagia ini Kembali kita bermajlis ilmu Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa Menambahkan untuk kita ilmu yang bermanfaat Dimudahkan untuk mengamalkan ilmu tersebut Dan senantiasa istiqamah Di atas ilmu dan amal Hingga kita berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala Dalam keadaan husnul khatimah Saudara saudari Para pemirsa Para pendengar Rahimani wa rahimakumullah Suri yang berbahagia ini Kembali kita melanjutkan kajian Dari kitab Al-Qawa'id Al-Qur'aniyah Kaidah-kaidah Al-Qur'an Terkait dengan jiwa dan kehidupan Kita sampai pada Al-Qa'idah Al-Sadisah Al-Salasun Kaidah ke-36 Firman Allah subhanahu wa ta'ala Fattakullaha Mastata'atum Maka bertakwalah kepada Allah Sesuai dengan kemampuan kalian Saudara saudariku yang dirahmati Allah Kaidah yang sangat agung Kaidah yang sangat agung kita kaji bersama di Suri yang mulia ini Fattakullaha Fattakullaha Mastata'atum Dan bertakwalah kepada Allah Sesuai dengan kemampuan kalian Saudara saudariku yang dirahmati Allah Kaidah yang mulia ini Dimana para ulama banyak menjelaskan Banyak mengambil kaidah-kaidah dari ayat ini Dan begitu banyak Contoh-contoh yang mereka sebutkan Bagaimana seharusnya kita bertakwa kepada Allah Dan sejauh mana keharusan kita bertakwa kepada Allah Dalam keadaan seorang hamba tidak mampu Untuk menunaikan perintah Allah Maka apa yang harus dikerjakan Maka semua pertanyaan tersebut Dijawab dengan kaidah ini Fattakullaha Mastata'atum Dan bertakwalah kepada Allah Sesuai dengan kemampuan kalian Para pemirsa Para pendengar Rahimani Warahimakumullahu jami'an Kaidah yang mulia ini Diambil dari beberapa ayat Di dalam surat At-Taghabun Ayat 14 sampai dengan 16 Wahai orang-orang yang beriman Sesungguhnya Di antara istri-istri kalian Anak-anak kalian Merupakan musuh bagi kalian Maka berhati-hatilah atas mereka Dan jika kalian memaafkan Dan jika kalian berlapang dada Dan kalian mengampuni Sesungguhnya Allah SWT Maha pengampun dan maha penyayang Innama amwalukum wa'uladukum fitnah Sesungguhnya Harta-harta kalian Anak-anak kalian Merupakan fitnah Ujian dan cobaan Wallahu indahu Ajrun azim Dan di sisi Allah SWT Pahala yang sangat besar Fattakullaha mastata'atum Maka bertakwalah kepada Allah Sesuai dengan kelonggaran kalian Sesuai dengan kemampuan kalian Wasma'u wa'ati'u wa'angfiku Dan dengarkanlah Ta'atilah Dan berinfaklah Khairan li'angfusikum Maka itu Yang terbaik Untuk diri-diri kalian Wa man yukasyuha nafsihi Dan barang siapa Yang dijaga Dari sifat kikir dirinya Fa'ula'ika humul muflihun Maka Merekalah orang-orang yang Beruntung Surat At-Tagabun Ayat 14 15 dan 16 Para pemirsa Para pendengar Rahimani Warahimakumullahu jami'an Kaedah yang mulia ini Dimana Allah SWT Perintahkan kepada kita semuanya Fattakullaha mastata'atum Dan bertakwalah kepada Allah Sesuai dengan kemampuan kalian Dimana Kaedah yang mulia ini Allah SWT Ma'ala sebutkan setelah perintah Kepada orang-orang yang beriman Agar mereka berhati-hati Bisa jadi Istri-istri kalian Anak-anak kalian Merupakan musuh bagi kalian Demikian Tadkala kalian Memaafkan Kalian berlapang dada Kalian Mengampuni Maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun Dan Maha Penyayang Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Di ayat yang ke-14 ini Allah SWT Menyebutkan Bagaimana seharusnya Seorang ayah Seorang kepala keluarga Tadkala bersikap Kepada istri Dan anak-anaknya Dimana Allah SWT Ingatkan Sesungguhnya Istri-istri kalian Anak-anak kalian Merupakan Fitnah Merupakan Musuh bagi kalian Maka berhati-hatilah Allah SWT Menyifati Bahwa Ada sebagian Dari mereka Istri dan anak-anak Yang merupakan Musuh kalian Artinya Yang bisa Menjerumuskan Kalian Kedalam neraka Yang bisa Menyeret kalian Kedalam dosa Dan maasiat Maka berhati-hatilah Sebagaimana Allah SWT Tadkala Menyebutkan Tentang Keadaan Seorang istri Ya Maka Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Menyifatinya La yafruku Mu'minun Mu'minatan In kariha Minha Khuluqan Radiyya Minha Akhar Janganlah Seorang mu'min Membenci Seorang mu'minah Artinya Janganlah Seorang suami Membenci Istri Tadkala Ia benci Dengan salah satu Dari sifatnya Sesungguhnya Ia ridha Dengan Sifat-sifat Yang lain Maka demikianlah Terkadang Seorang istri Membawa Suaminya Terjatuh Di dalam Dosa Dan maasiat Sesungguhnya Wanita Diciptakan Dari tulang Rusuk Dan Tulang Rusuk Yang Paling Bengkok Adalah Yang Paling Atas Maka Aku Berwasiat Kepada Kalian Untuk Terus Berbuat Baik Kepada Istri Untuk Bersabar Mendidik Istri Membimbing Istri Menasehati Istri Saudara-saudariku Yang dirahmati Allah Demikian juga Anak-anak Cinta Seorang Ayah Kepada Anak-anaknya Terkadang Membuat Matanya Buta Untuk Melihat Yang halal Dan haram Perasaan Hatinya Tertutup Sehingga Tidak Tahu Lagi Mana Yang halal Mana yang haram Akhirnya Terjatuh Di dalam Berbagai macam Perkara-perkara Yang melampui Batas Perkara-perkara Yang diharamkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sifati Aduwal Lakum Mereka Atau Sebagian Dari mereka Terkadang Menjadi Musuh-musuh Kalian Tadkala Berhadapan Dengan Istri Dan Anak-anak Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berintahkan Wa Inta'afu Jika Kalian Wahi Para Suami Memaafkan Atas Kekurangan Yang ada Pada Istri Dan Anak-anak Dan Kalian Tidak Marah Kepada Mereka Kalian Bisa Berlapang Dada Bisa Bersabar Dan Kalian Mengampuni Kesalahan Mereka Maka Ketahuilah Balasan Di sisi Allah Bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha Pengampun Dan Maha Penyayang Tadkala Kalian Mengampuni Kesalahan Mereka Maka Allah Maha Pengampun Tadkala Kalian Menyayangi Mereka Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala Lebih Sayang Kepada Kalian Di ayat selanjutnya Innama Amwalukum Wa Auladukum Fitnah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menyebutkan Selain Istri Dan Anak-anak Ternyata Amwalukum Ada Juga Yang Menjadi Ujian Dan Cobaan Di Dalam Kehidupan Kita Kehidupan Berkeluarga Dan Sesungguhnya Harta-harta Kalian Anak-anak Kalian Merupakan Fitnah Merupakan Ujian Dan Cobaan Bagaimana Seorang Berhadapan Dengan Hartanya Tadkala Ia Mendapatkan Sedikit Harta Bagaimana Sikapnya Apakah Bersabar Dengan Sedikit Harta Tersebut Apakah Tetap Pandai Bersyukur Kepada Allah Dengan Sedikit Harta Tersebut Tadkala Dilimpahkan Harta Yang Banyak Pandekah Ia Mensyukuri Ni'mat Tersebut Menjadikan Harta Tersebut Sebagai Perantara Sebagai Kendaraan Untuk Menggapai Riza Allah Untuk Sampai Kedalam Surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kalau Tidak Demikian Maka Sesungguhnya Harta Kalian Anak-anak Kalian Adalah Fitnah Cobaan Yang Bisa Jadi Kalian Tidak Mampu Menghadapi Cobaan Tersebut Kalian Terjatuh Di Dalam Dosa Dan Maksiat Kalian Meninggalkan Perintah Perintah Allah Menerjang Larangan Larangan Allah Tadkala Berhadapan Dengan Fitnah Tersebut Wallahu Endahu Ajarun Nazim Dan Ketahuilah Fitnah Yang Ada Pada Harta Dan Anak-anak Tadkala Seorang Bersabar Melewati Ujian Dan Cobaan Tersebut Tetap Istiqamah Di atas Agama Allah Tetap Berpegang Teguh Dengan Syariat Allah Maka Sesungguhnya Di sisi Allah Ada Pahala Yang Sangat Agung Pahala Yang Sangat Besar Allah Siapkan Untuk Mereka Yang Mampu Menghadapi Ujian Dan Cobaan Tersebut Sampailah Pada Kaedah Kita Di seri Yang Mulia Ini Fattakullah Mastatatum Maka Bertakwalah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sesuai Dengan Kemampuan Kalian Saudara Saudariku Yang Dirahmati Allah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memiliki Perintah Perintah Allah Memiliki Larangan Larangan Kewajipan Kita Menjalankan Semua Perintahnya Dan Meninggalkan Semua Larangannya Dalam Keadaan Tertentu Terkadang Seorang Memang Tidak Mampu Menunaikan Kewajipan Tersebut Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berikan Keringanan Fattakullaha Mastatatum Dan Bertakwallah Kepada Allah Sesuai Dengan Kemampuan Kalian Sesuai Dengan Kesungguhan Kalian Kemudian Di ayat Setelahnya Atau Kelanjutan Dari Ayat Tersebut Wasma'u Wa Atia'u Wa Angfiku Maka Dengarkanlah Ta'atilah Dan Berinfaklah Di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Khairan Li Angfusikum Maka Itu Yang Terbaik Untuk Kalian Di akhir Ayat Allah Berfirman Wa Man Yukashuh Hanafsihi Berhadapan Dengan Jiwa Yang Pada Asalnya Begitu Cinta Dengan Harta Begitu Merasa Bahwa Dunia Sangat Indah Dunia Sangat Hijau Sangat Manis Sehingga Terkadang Cinta Tersebut Menutupi Hatinya Menutupi Cahaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akhirnya Bakhil Dengan Harta Kikir Dari Hartanya Bahkan Yang Paling Barang Sampai Bakhil Kepada Diri Sendiri Pelit Dan Kikir Terhadap Diri Sendiri Terhadap Keluarganya Istri Dan Anak Anak Ya Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sifati Barang Siapa Yang Dijaga Dirinya Dari Sifat Kikir Dijauhkan Dirinya Dari Sifat Kikir Sungguh Mereka Adalah Orang-orang Yang Beruntung Orang-orang Yang Sukses Berkaitan Dengan Ayat Sebelumnya Dimana Harta Merupakan Fitnah Maka Orang-orang Yang Mampu Menunaikan Kewajiban Harta Mampu Bersyukur Dengan Harta Yang Allah Berikan Sehingga Memiliki Jiwa Yang Mulia Jiwa Yang Dirma Ia Tahu Kewajiban Kepada Allah Atas Harta Tersebut Ia Tahu Bagaimana Bersyukur Kepada Allah Atas Harta Tersebut Sehingga Dijauhkan Dari Sifat Kikir Maka Mereka Orang-orang Yang Sukses Orang-orang Yang Beruntung Sedara Sedari Para Pemirsa Para Pendengar Rahimani Wa Rahimakum Allahu Jami'an Tadkala Kita Bermu'amalah Dengan Keluarga Kita Bersama Dengan Istri Bersama Dengan Anak-anak Bisa Jadi Mu'amalah Dengan Kedua Orang Tua Atau Salah Satunya Kita Bermu'amalah Dengan Saudara Saudari Kandung Kita Keluarga Besar Kita Bisa Jadi Ada Kesalahan Kesalahan Mereka Terkadang Membuat Kita Marah Terkadang Seorang Bisa Bisa Melalekan Kewajipan Tadkala Bermu'amalah Bersama Dengan Mereka Terkadang Berlebih-lebihan Di dalam Mencintai Harta Maka Demikian Sifat Seorang Tidak Bisa Untuk Senantiasa Di Atas Ketaatan Dan Tidak Terjatuh Di Dalam Dosa Tidak Bermaksiat Sama Sekali Kenapa Demikian Fitrah Yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ciptakan Kita Semuanya Kullu Bani Adam Khattak Wakhairul Khattain At-Tawabun Sesungguhnya Setiap Anak Adam Pasti Terjatuh Di Dalam Kesalahan Dan Sebaik-baik Yang Berbuat Salah Yang Segera Bertawbat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Siapapun Terjatuh Di Dalam Dosa Terjatuh Di Dalam Kesalahan Oleh Karenanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berikan Keringanan Dan Bertakwalah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sesuai Dengan Kemampuan Kalian Saudara Saudari Yang Dirahmati Allah Ayat Ini Tidak Terlepas Dari Perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk Bertakwa Dengan Sungguh Sungguh Wahai Orang-orang Yang Beriman Bertakwalah Kalian Kepada Allah Dengan Sebenar Benarnya Takwa Allah Perintahkan Kita Untuk Bertakwa Dengan Sesungguhnya Bertakwa Dengan Sebenar Benarnya Ya Kemudian Tadkala Sudah Bersungguh Sungguh Untuk Bertakwa Kepada Allah Ternyata Ada Beberapa Perkara Seorang Tidak Mampu Ya Apakah Terkait Dengan Kewajipan Kepada Allah Kewajipan Kepada Manusia Bahkan Terkadang Kewajipan Kepada Diri Sendiri Ada Keadaan Seorang Tidak Mampu Maka Disitulah Allah Berikan Keringanan Maka Bertakwalah Kepada Allah Sesuai Dengan Kemampuan Kalian Saudara-saudariku Yang dirahmati Allah Hakikat Taqwa Disebutkan Sebagian Salafu Saleh An Yuta Fala Yusa Wa An Yudhkar Fala Yunsa Wa An Yushkar Fala Yukfar Bertakwa Adalah Senantiasa Taat Kepada Allah Dan Tidak Bermaksiat Senantiasa Mengingat Allah Dan Tidak Lalai Demikian Senantiasa Bersyukur Kepada Allah Dan Tidak Pernah Kufur Kepada Allah Maka Ini Sesuatu Yang Berat Ya Oleh Karenanya Para Sahabat Ketika Mereka Mendapatkan Perintah Fata Kul Laha Ita Kul Laha Hak Kul Kati Bertakwalah Kepada Allah Dengan Sebenar Benarnya Takwa Mereka Mengerjakan Perintah Perintah Allah Mereka Bersungguh Meninggalkan Semua Larangan Allah Sampai Mereka Benar Benar Merasa Keberatan Sangat Berat Untuk Menjadi Seorang Yang Senantiasa Taat Tidak Pernah Bermaksiat Senantiasa Mengingat Allah Dan Tidak Pernah Lalai Selalu Bersyukur Kepada Allah Tidak Pernah Kufur Dengan Kenimatan Allah Sangat Sulit Maka Allah Turunkan Ayat Yang Menjadi Kaedah Kita Yang Mulia Di Sari Hari Ini Maka Bertakwalah Kalian Kepada Allah Sesuai Dengan Kemampuan Kalian Saudara Saudariku Yang Dirahmati Allah Ayat Ini Kaedah Yang Mulia Ini Fattakullaha Mastatatum Bertakwalah Kepada Allah Sesuai Dengan Kemampuan Kalian Disini Tidak 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 Makna Bahwa Kita Boleh Untuk Menyepelekan Batasan Batasan Allah Tidak Ada Makna Di Dalamnya Kemudian Kita Boleh Untuk Santai Santai Leha Leha Di Dalam Menunaikan Batasan Batasan Allah Perintah 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 Allah Dan Meninggalkan Larangan Larangan Allah Kenapa Beralasankan Bertakwa Hanya Sesuai Dengan Kemampuan Saya Tidak Mampu Saya Malas Saya Tidak Mau Bukan Demikian Karena Kita Tahu Asal Usulnya Bahwa Perintah Takwa Hak Kutukate Perintah Allah Untuk Bertakwa Dengan Sebenar Benarnya Takwa Kalau Memang Tidak Mampu Baru Kemudian Fattakullah Mastatak Tum Kalau Begitu Bertakwalah Kepada Allah Sesuai Dengan Kemampuan Kalian Saudara Saudari Yang Dirahmati Allah Ada Beberapa Contoh Dan Tentu Kalau Kita Bahas Dari Al-Quran Dan Sunnah Sangat Banyak Contoh Contoh Yang Menunjukkan Bagaimana Rahmatnya Allah Kasih Sayang Allah Kelembutan Allah Kemudahan Yang Allah Berikan Kepada Kita Sehingga Kewajiban Tetkala Mampu Kita Kerjakan Alhamdulillah Ketika Tidak Mampu Maka Kerjakan Sesuai Dengan Kemampuan Di Antara Contohnya Di Dalam Hadith Riwayat Muslim Dari Sahabat Abu Hurairah Radiyallahu Anhu Tadkala Rasulullah Salam Bersabda Ya Ayuh An-Nas Qadfaradallahu alaikum Al-Hajjah Fahadju Wahai Manusia Sesungguhnya Allah Telah Wajibkan Kepada Kalian Menunaikan Haji Maka Tunaikanlah Haji Seorang Bertanya Ya Rasulullah Akulu Amin Wahai Rasulullah Apakah Haji Wajib Dikerjakan Setiap Tahun Fasakat Rasulullah Diam Hatta Kala Salasan Sampai Orang Ini Mengulang Tiga Kali Maka Rasulullah Menjawab Sallallahu Alihi Wasallam Lau Kultu Naam Lau Wajabat Seandainya Aku Katakan Iya Setiap Tahun Wajib Haji Maka Akan Menjadi Wajib Dan Kalian Tidak Akan Mampu Ya Bisa Kita Bayangkan Bagaimana Seorang Ingin Menunaikan Haji Sekali Saja Banyak Yang Tidak Mampu Banyak Yang Tidak Memiliki Harta Untuk Sampai Di Tanah Suci Sampai Ke Baitullah Menunaikan Haji Apalagi Kalau Itu Wajib Setiap Tahun Begitu Sebaliknya Bagaimana Pemerintah Saudi Arabia Untuk Menampung Semua Kaum Muslimin Yang Melaksanakan Haji Setiap Tahun Ini Tidak Mungkin Penduduk Asli Arab Saudi Saja Itu Mereka Boleh Berhaji Lima Tahun Sekali Peraturan Mereka Boleh Melaksanakan Haji Lima Tahun Sekali Bukan Setiap Tahun Mereka Boleh Haji Oleh Karenanya Kalau Itu Dikerjakan Setiap Tahun Tidak Mampu Setelah Itu Rasulullah Bersabda Zeruni Zeruni Macarok Tukum Biarkanlah Apa Yang Aku Tinggalkan Yang Tidak Aku Perintahkan Sesungguhnya Orang-orang Sebelum Kalian Binasa Tadkala Mereka Banyak Bertanya Dan Mereka Berselisih Atas Nabi Mereka Jika Aku Perintahkan Sesuatu Maka Tunaikan Sesuai Kemampuan Kalian Dan Jika Aku Larang Maka Tinggalkan Ada Sedikit Perbedaan Antara Perintah Dan Larangan Dalam Perkara Perintah Rasulullah S.W. Berikan Keringanan Mastatatum Kerjakan Perintah Allah Sesuai Kemampuan Kalian Tetapi Tadkala Berbicara Larangan Perkara Yang Haram Maka Rasulullah Katakan Fantahu Maka Tinggalkan Ya Karena Larangan Tidak Butuh Apa-apa Dari Kita Cukup Meninggalkan Selesai Ada Perintah Allah Disitu Kita Ada Keharusan Untuk Mengerjakan Keharusan Untuk Menunaikan Maka Tidak Semuanya Mampu Oleh Karenanya Dikatakan Mastatatum Sesuai Dengan Kemampuan Kalian Contoh Selanjutnya Terkait Dengan Maslahat Dan Mafsadat Ya Antara Kebaikan Dan Kejelekan Maslahat Dan Mafsadah Terkait Terkait Tidak Terkait Dua-duanya Bisa Dicapai Untuk Bisa Mendapatkan Maslahat Dan Bisa Meninggalkan Mafsadah Itu Yang Kita Ambil Tetapi Kalau Antara Maslahat Dan Mafsadah Ini Bertabrakan Ya Maka Didahulukan Meninggalkan Mafsadah Walaupun Maslahat Tidak Didapatkan Ya Demikian Tadkala Allah Subhanahu Wa Ta'ala Turunkan Beberapa Ayat Terkait Dengan Haramnya Khamr Diantaranya Firman Allah Ya Salunaka Anil Khamri Wal Maisir Qul Fihima Ismun Kabir Tadkala Mereka Bertanya Kepadamu Wahai Muhammad Tentang Khamr Dan Judi Qul Fihima Katakan Ada Di Dalam Khamr Minuman Keras Wal Maisir Dan Perjudian Ismun Kabir Ada Pada Keduanya Dosa Yang Amat Besar Wama Fih Linnas Walaupun Ada Juga Pada Keduanya Manfaat Manfaat Untuk Manusia Wa Ismuhuma Akbaru Min Nafihima Akan Tetapi Ketahuilah Dosanya Jauh Lebih Besar Daripada Kebaikannya Saudara Saudariku Yang Dirahmati Allah Bertabrakan Antara Kebaikan Dan Kejelekan Kejelekan Dari Khamr Dan Perjudian Sangat Besar Walaupun Ada Kebaikan Ada Masalah Pada Khamr Dan Judi Ya Seorang Berjudi Yang Menang Dapat Keuntungan Yang Menang Bisa Bahagia Senang Ya Demikian Dalam Khamr Khamr Bisa Seorang Merasakan Senang Sementara Merasakan Bahagia Hilang Dari Perasaan Perasaan Yang Tidak Enak Ya Ini Sedikit Dari Manfaat Tetapi Bahayanya Dia Kejelekannya Mudaratnya Sangat Besar Maka Allah Haramkan Demikian Tadkala Allah Subhanahu Wa Ta'ala Perintahkan Kepada Kita Maka Bandingkan Antara Keduanya Mana yang Paling Maslahat Itu yang Diambil Dan Bertakwalah Kepada Allah Sesuai Dengan Kemampuan Kalian Perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk Bersuci Dengan Air Ada Di antara Kita Yang Tidak Mampu Mendapatkan Air Ada Sebagian Kita Yang Sakit Tidak Mampu Untuk Memakai Air Dalam Bersuci Untuk Berwudu Untuk Mandi Besar Mandi Janabah Tidak Mampu Karena Sakit Maka Fattakullah Mastataktum Bertakwalah Kepada Allah Sesuai Kemampuan Kalian Jangan Pakai Air Tidak Usah Pakai Air Karena Tidak Ada Air Tidak Mampu Menggunakan Air Maka Gantilah Dengan Tayammum Demikian Bertakwa Kepada Allah Sesuai Dengan Kemampuan Kita Masing-masing Dalam Urusan Salat Fardu Diantaranya Rukun Salat Fardu Untuk Ditunikan Dalam Keadaan Berdiri Ada Sebagian Kita Yang Tidak Mampu Berdiri Karena Sakit Karena Sudah Tua Ya Demikian Sebab Sehingga Memang Tidak Mampu Berdiri Padahal Berdiri Dalam Salat Fardu Merupakan Rukun Yang Tidak Boleh Ditinggalkan Dan Alhamdulillah Allah Berikan Kemudahan Bertakwalah Kepada Allah Sesuai Dengan Kemampuan Kalian Maka Rasulullah Katakan Salat Salat Dalam Keadaan Berdiri Jika Tidak Mampu Maka Duduk Jika Tidak Mampu Maka Silahkan Berbaring Subhanallah Ada Keringanan Tidak Mampu Berdiri Silahkan Boleh Duduk Salat Dalam Keadaan Duduk Masih Mampu Duduk Di Kursi Duduk Di Kursi Ya Seorang Mampu Masih Mampu Menggerakkan Kedua Tangannya Bersedekat Ketika Rukuk Menunduk Sedikit Ya Kemudian Ketika Sujud Menunduk Lebih Kebawah Atau Dalam Keadaan Duduk Bersilah Ini Tidak Mampu Silahkan Berbaring Ya Tiduran Miring Ya Di Sebelah Bagian Kanan Badan Kita Kepala Kalau Kita Ada Di Utara Kaki Ada Di Kiri Kemudian Menghadap Kaki Blat Ya Sebagaimana Kita Kerjakan Bisa Dengan Memakai Bantal Di Kepala Kemudian Takbir Biasa Allahu Akbar Sedekat Ya Ketika Rukuk Kita Menundukkan Sedikit Kepala Ya Kemudian Samia Allah Liman Hamidah Ketika Sujud Menundukkan Yang Lebih Kebawah Lagi Ini Pun Kalau Mampu Kalau Tidak Mampu Kepala Tidak Usah Digerakkan Ya Cukup Dengan Niat Allahu Akbar Dengan Niatan Rukuk Baca Doa Rukuk Samia Allah Liman Hamidah Demikian Mudah Sekali Ada Sebagian Tiduran Mering Saja Tidak Mampu Maka Rasulullah Katakan Famustalqiyan Maka Silahkan Tunaikan Salat Dalam Keadaan Terlentang Posisi Kalau kita Kaki Ada di Barat Kepala Ada di Timur Ya Kaki Ada di Barat Kaki Menghadap Ke Qiblat Kepala Ada di Timur Sehingga Kepala Juga Menghadapnya Ke Qiblat Kemudian Salat Biasa Sambil Terlentang Allahu Kemudian Ketika Rukuk Allahu Agbar Sedikit Menganggukkan Kepala Itu pun Kalau Mampu Ketika Sujud Dengan Menundukkan Kepala Lebih Kebawah Lagi Kalaupun Tidak Mampu Maka Cukup Dengan Niat Di Dalam Hati Masya Allah Mudah Sekali Inilah Makna Dari Fattakullah Mastataktum Bertakwalah Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Sesuai Dengan Kemampuan Kalian Tidak Mampu Berdiri Silahkan Duduk Tidak Mampu Duduk Silahkan Berbaring Miring Tidak Mampu Berbaring Miring Silahkan Berbaring Terlentang Subhanallah Selama Akal Masih Sehat Ruh Masih Ada Di Badan Kita Maka Wajib Untuk Mengerjakan Salat Bagaimanapun Keadaannya Ada Keadaan Orang Tua Yang Mungkin Sudah Tidak Mampu Menahan Air Besar Air Kecil Susah Sekali Menjaga Dari Najis Tersebut Sangat Sulit Juga Untuk Mendapatkan Pelayanan Sehingga Bisa Bersih Setiap Kali Ingin Menunaikan Salat Maka Silahkan Salat Sesuai Kemampuan Tidak Ada Yang Bisa Membersihkan Tidak Ada Yang Bisa Mencebok Silahkan Salat Apa Adanya Demikian Mudahnya Syariat Islam Seorang Yang Sakit Yang Disebut Dengan Sakit Besar Tidak Terasa Tahu Buang Air Kecil Maka Ini Udur Silahkan Setelah Masuk Waktu Salat Segera Bersuci Bersih Bersih Kemudian Berwuduk Setelah Itu Maka Pembalut Ya Setelah Itu Salat Walaupun Selama Salat Mungkin Air Kecil Keluar Tidak Masalah Subhanallah Bertak Bertakwalah Sesuai Dengan Kemampuan Kalian Oleh Karenanya Kewajiban Kita Bertakwalah Kepada Allah Dengan Sesungguhnya Dengan Sebenar Benarnya Takwa Dalam Keadaan Memang Tidak Mampu Maka Bertakwalah Kepada Allah Sesuai Dengan Kemampuan Kalian Dan Demikianlah Banyak Contoh Yang Bisa Kita Dapatkan Di Dalam Tadkala Kita Membahas Fikir Tadkala Kita Membahas Syariat Allah Betapa Banyak Kemudahan Allah Subhanahu Wata'ala Berikan Keringanan Tidak Mampu Silahkan Kerjakan Yang Mampu Tidak Mampu Mengerjakan Yang Itu Silahkan Kerjakan Yang Lain Alhamdulillah Begitu Mudahnya Syariat Allah Jalan Untuk Menuju Ke Surga Dimudahkan Oleh Allah Maka Marilah Kita Berlomba Untuk Mendapatkan Kemuliaan Mendapatkan Pahala Untuk Mendapatkan Ridha Allah Dan Surga Allah Subhanahu Wata'ala Demikian Allah Alhamdulillah Dan Kita Masuk Di Sesi Tanya Jawab Pertanyaan Yang Pertama Sekiranya Bisa Diberikan Nasihat Dan Saran Ustaz Seorang Pernah Nadar Ketaatan Sebagai Bentuk Janji Sekaligus Rasa Syukur Kepada Allah Namun Dalam Perjalanan Nadar Tersebut Dirasa Memerlukan Waktu Tenaga Uang Yang Tidak Sedikit Pertanyaannya Apakah Tetap Memenuhi Nadar Tersebut Apakah Bisa Terwujud Atau Membatalkan Khawatir Akan Menyulidkan Diri Di Akhirat Atau Ahli Warisnya Jika Ia Meninggal Jazakum Allah Khairan Wa Iyakum Jazakum Allahu Khairan Saudara Saudari Yang Dirahmati Allah Terkait Dengan Nadar Rasulullah S.A.W. Bersabda Innahu Layati Illa Minal Bakhil Sesungguhnya Nadar Tidak Akan Terjadi Kecuali Dari Seorang Yang Bakhil Oleh Karenanya Hukum Nadar Hukumnya Makruh Tetapi Seorang Tadkala Sudah Bernadar Maka Hukumnya Wajib Menunaikan Nadar Tersebut Bahkan Allah Memuji Orang-orang Yang Menunaikan Nadarnya Setelah Terjadi Nadar Mereka Orang-orang Yang Menunaikan Nadarnya Dan Pertanyaan Ini Juga Terkait Dengan Kaedah Kita Bertakwalah Kepada Allah Sesuai Dengan Kemampuan Kalian Seorang Seorang Ternyata Setelah Bernadar Merasa Itu Memberatkan Sangat Sulit Mungkin Seorang Tidak Mampu Maka Alhamdulillah Ada Jalan Untuk Membatalkan Nadar Ya Seorang Yang Membatalkan Nadar Tersebut Kemudian Diganti Dengan Berpuasa Tiga Hari Ya Diganti Dengan Berpuasa Tiga Hari Maka Allah Subhanahu Wa ta'ala Ia Akan Berikan Akan Berikan Kemudahan Ya Allah Maafkan Atas Membatalkan Nadar Tersebut Alhamdulillah Demikian Jalannya Allah Ta'ala A'lam Bissawab Ya Sekurang Silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Ustaz Ya Waalaikumsalam Warahmatullahi Barakatuh Barakallahu Fikun Ustaz Fikun Barakallahu Pertama Gini Terkait Bertakwa Sesuai Kesanggupan Misalkan Di Saat pandemi Ini kan Di Normal Ini Itu Ada Solat Yang Berjarak Terus Harus Mengikuti Protokol Kesehatan Nah Gimana Kalau Misalkan Ada Beberapa Yang saya Lihat Yang Mungkin Dia merasa Sehat Tidak Menggunakan Masker Kemudian Tidak Membawa Sejada Sendiri Karena Merasa Sehat Itu Apakah Itu Masuk Ke Bertakwa Sesuai Kesanggupan Atau Bagaimana Kemudian Yang Keduanya Terkait Tadi Nazar Anak Itu Sebelumnya Mau Bernazar Berkurban Bulan Ini Tapi Kedar Allah Karena Digunakan Untuk Sekolah Anak Anak Jadi Digunakan Apakah Anak Harus Menggantinya Dengan Tiga Hari Itu Atau Bagaimana Bagaimana Ustaz Jazakallah Khairan Atas Pertanyaannya Saudara-saudari Para Pemirsa Para Pendengar Rahimani Wa Rahimakum Allahu Jami'an Terkait Dengan Keadaan Kita Sekarang Masih Berada Di Masa Pandemi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Uji Kita Semuanya Dengan Ujian Virus Corona Ya Covid-19 Dan Alhamdulillah Banyak Di Daerah-daerah Kita Yang Dirasa Cukup Aman Dibandingkan Dengan Yang Lain Tentu Sangat Relatif Atau Disebut Zona Hijau Dan Alhamdulillah Kita Sudah Bisa Menunaikan Sholat Jumat Berjamaah Di Masjid Sholat Berjamaah Di Masjid Alhamdulillah Namun Masing-masing Masih Tetap Berkeharusan Menunaikan Kewajiban Menjaga Protokol Kesehatan Ya Ini Terkait Dengan Muamalah Bagaimana Muamalah Kepada Diri Sendiri Dan Juga Muamalah Kepada Orang Lain Ya Seperti Tadi Kalau Memang Aturan Di Sebuah Masjid Sebelum Masuk Harus Cuci Tangan Ya Kemudian Harus Memakai Masker Harus Memakai Sajadah Sendiri Ya Ketika Keluar Dari Masjid Demikian Juga Cuci Tangan Kembali Ketika Selesai Solat Segera Pulang Dengan Jaga Jarak Tidak 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 Menunaikan Solat Sunnah Di Masjid Ini Semuanya Dalam Rangka Untuk Menjaga Diri Dan Menjaga Orang Lain Kalau Kita Tinggalkan Bisa Jadi Diri Merasa Aman Merasa Sehat Aman Ya Merasa Tidak Ada Masalah Insya Allah Daerah Aman Tidak Ada Pandemi Tidak Ada Virus Ya Itu Buat Diri Sendiri Namun Buat Orang Lain Terkadang Yang Seperti Ini Membuat Orang Lain Gelisah Buat Orang Lain Tidak Tenang Ini Samping Saya Solat Tidak Pakai Masker Ya Ini Orang Lalu Lalang Tapi Tidak Pakai Masker Ini Orang Keluar Masuk Masjid Tidak Cuci Tangan Ya Membuat Orang Lain Gelisah Ini Tidak Boleh Dalam Islam Ya Dimana Kita Memuliakan Diri Sendiri Memuliakan Orang Lain Ya Kita Berkewajiban Untuk Ya Memberikan Untuk Orang Lain Apa Yang Kita Cintai Untuk Diri Sendiri Maka Berusaha Dengan Sebaik Baiknya Ya Ada Keadaan Dimana Seorang Mungkin Sudah Tua Sudah Sepuh Ya Tidak Mampu Pakai Masker Memang Dibuka Memang Tidak Mampu Kalaupun Pakai Membahayakan Mungkin Ya Kekurangan Oksigen Bertaqwalah Kepada Allah Sesuai Kemampuan Kalian Ya Maka Keadaan Yang Seperti Ini Kita Saling Memaafkan Saling Memberikan Kemudahan Pada Yang Lain Tapi Buat Diri Sendiri Berusaha Untuk Menunikan Dengan Sebaik Baiknya Kadang Kita Sudah Sampai Di Masjid Oh Ternyata Lupa Bawa Sajadah Ya Kalau Mau Pulang Kembali Juga Repot Ya Mungkin Salat Tanpa Sajadah Kadang Sampai Di Masjid Oh Ternyata Terlupakan Masker Misalnya Yang Seperti Ini Kita Berikan Udur Ya Tetapi Buat Masing-masing Berusaha Untuk Menunaikan Keharusan Dari Protokol Kesehatan Tersebut Dengan Dengan Sebaik Baiknya Yang Kedua Terkait Dengan Nadar Ya Nadar Disebutkan Di antara Penggantinya Seorang Yang Tidak Mampu Menunaikan Adalah Dengan Puasa Tiga Hari Ya Atau Dengan Memberi Makan Sepuluh Fakir Miskin Ya Apakah Puasa Tiga Hari Atau Memberi Makan Sepuluh Fakir Miskin Ya Seperti Seorang Yang Membayar Vidyah Ya Dengan Apakah Dengan Beras Atau Dengan Makanan Yang Siap Santap Makanan Siap Santap Yang Sudah Mengenyangkan Sebagaimana Kita Makan Dengan Lautnya Dengan Sayurnya Mungkin Ada Buah Atau Dengan Beras Dengan Setengah Dari Takaran Zakat Fitrah Kurang Lebih Satu Setengah Kilo Atau Satu Seperempat Kilo Ya Kalau Ada Lauk Mentahnya Bisa Ditambahkan Ini Lebih Baik Ya Ini Kalau Tidak Mempuasa Bisa Dengan Memberi Makan Sepuluh Sepuluh Fakir Miskin Maka Kalau Memang Tidak Mampu Menunaikan Nazar Tadi Maka Demikian Boleh Memilih Dengan Jalan Membatalkan Nazar Tadi Ya Dan Kemudian Membayar Dengan Puasa Tiga Hari Atau Memberi Makan Sepuluh Fakir Miskin Dan Terkait Dengan Nazar Tadi Saya Sampaikan Bahwa Ini Ibadahnya Orang Yang Bakhil Bakhil Kepada Allah Maksudnya Apa Seharusnya Kita Beribadah Pada Allah Dengan Sebaik Baiknya Tidak Usah Nazar Tapi Niatkan Di Dalam Hati Saya Ingin Berkorban Misalnya Saya Ingin Berpuasa Sunnah Saya Ingin Sholat Malam Saya Ingin Menghatamkan Al-Quran Niatkan Dalam Hati Dan Jujur Kepada Allah Dengan Niat Tersebut Ini Yang Terbaik Ya Tetapi Sesekali Kadang Seorang Pengen Butuh Motivasi Kemudian Dengan Bernadar Yaitu Hukumnya Makruh Artinya Makruh Boleh Boleh Dikerjakan Dan Tidak Berdosa Tapi Kalau Ditinggalkan Lebih Baik Kalau Sudah Bernadar Maka Berhati-hati Dengan Nadar Tadi Ya Usahakan Nadar Jangan Sampai Yang Berat Jangan Sampai Yang Menyulitkan Kita Sudah Takar Kemampuan Kita Ya Seorang Saking Semangatnya Misalnya Mengatakan Kalau Saya Berhasil Yang Ini Saya Akan Puasa Dua Bulan Misalnya Ini Ketika Sudah Benar Terjadi Puasa Dua Bulan Ini Sangat Memberatkan Maka Ya Berhati-hati Dengan Nadar Ukur Kadar Dan Kemampuan Kita Sehingga Kita Berusaha Untuk Tetap Menulaikan Dengan Sebaik Baiknya Seandainya Kita Mampu Tanpa Nadar Itu Yang Lebih Baik Karena Disifati Oleh Nabi Sallallahu Nadar Adalah Ibadahnya Orang-orang Yang Orang-orang Yang Bakhil Wallahu Ta'ala A'lam Bisawab Taim Berikutnya Assalamualaikum Izin Bertanya Waalaikumsalam Wa'alaikumsalam Bolehkah Kita Mendoakan Yang Buruk Kepada Orang Yang Suka Mendolimi Kita Syukuran Afan Jazakumullah Khairan Atas Pertanyaannya Sedara Saudari Para Pemirsa Para Pendengar Rahim Allah Syariat Islam Mengajarkan Kita Yang Terbaik Mengajarkan Kita Yang Paling Mulia Syariat Allah Adalah Syariat Yang Paling Indah Yang Paling Bagus Yang Paling Menenangkan Hati Ya Oleh Karenanya Terkait Dengan Perasaan Perasaan Kita Pun Seharusnya Perasaan Dan Akal Kita Tunduk Kepada Al-Quran Dan Sunnah Ya Dalam Keadaan Seperti Ini Tadkala Kita Menghadapi Berbagai Macam Permasalahan Kita Akan Lebih Bersabar Ya Sebagaimana Tadi Terkait Dengan Pertanyaan Anda Kalau Ada Orang Yang Dolim Sudah Diingatkan Sudah Dinasehati Ya Demikian Ternyata Masih Terus Mengerjakan Kedoliman Tersebut Kepada Kita Apakah Boleh Mendoakan Kejelekan Seharusnya Yang Islam Ajarkan Untuk Terus Memaafkan Karena Kita Mendapatkan Pahala Rasulullah S.A.W. Ditanya Ya Wahai Rasulullah Sesungguhnya Aku Sudah Menyambung Silaturrahmi Kepada Keluarga Tetapi Mereka Memutus Aku Berbuat Baik Kepada Mereka Selalu Dibalas Dengan Kejelekan Maka Maka Rasulullah S.A.W. Lain Kulta Kama Kulta Faka Annama Tusifuhul Mal Kalau Engkau Terus Bersabar Dan Engkau Terus Menyambung Kepada Mereka Walaupun Dibalas Dengan Diputus Engkau Terus Berbuat Baik Pada Mereka Walaupun Dibalas Dengan Kejelekan Maka Seakan Akan Engkau Memberikan Pasir Panas Kepada Kepada Mereka Artinya Engkau Akan Terus Dapat Pahala Dapat Kemuliaan Dapat Keutamaan Sedangkan Mereka Mendapatkan Pasir Panas Di Dalam Neraka Mereka Mendapatkan Dosa Ini Yang Seharusnya Dikerjakan Maka Kalau Kita Mampu Memaafkan Mereka Menasehati Dan Terus Menasehati Bersabar Bahkan Kita Doakan Yang Baik Kita Doakan Hidayah Kita Doakan Petunjuk Atau Bahkan Kita Balas Dengan Kebaikan Dolim Kita Bawakan Oleh Oleh Kita Bawakan Hadiah Kita Datang Ke rumah Kalau Itu Keluarga Atau Menyambung Ukhuah Terus Demikian Mudah-mudahan Allah Berikan Hidayah Alhamdulillah Ini Orang Mulia Ini Yang Terbaik Ini Yang Diajarkan Islam Ada Keadaan Dimana Seorang Sudah Tidak Mampu Secara Perasaannya Tidak Mampu Lagi Terus Didolimi Kemudian Mendoakan Kejelekan Boleh Tidak Ini Yang Kita Harus Fahami Fikihnya Kalau Memang Benar-benar Dolim Pada Asalnya Boleh Boleh Mendoakan Kejelekan Walaupun Seharusnya Jangan Ketika Tidak Mampu Maka Yang demikian Bisa Terjadi Rasulullah S.A.W. Berwasiat Kepada Umal Zakat Para Amil Zakat Ketika Ingin Mengambil Zakat Rasulullah Berwasiat Fattaku Da'wat Al-Mazlum Fa'innahu Laysa Bainaha Wabain Allah Hijab Wahai Kalian Semuanya Yang Mengambil Zakat Hati-hatilah Dari Doanya Orang Yang Terdolimi Sesungguhnya Doa Orang Yang Terdolimi Tidak Ada Batasnya Dengan Allah S.W.T. Artinya Seharusnya Pasti Dikabulkan Ya Maka Kalau Anda Bersabar Itu yang Lebih Baik Dalam Keadaan Sangat Memberatkan Seandainya Itu Terjadi Itu Pun Tidak Dikatakan Salah Atau Berdosa Namun Sebaiknya Demikian Ditinggalkan Dan Berusaha Berusaha Untuk Membunuh Beliau Tidak Mendoakan Kejelekan Tidak Pernah Membalas Dengan Kejelekan Allah Ta'ala A'lam Bisawak Taim Berikutnya Ustaz Apakah Menuntut Ilmu Berlaku Hukum Semampu Kita Misal Untuk Belajar Bahasa Arab Tidak Cakap Sudah Berusaha Namun Belum Bisa Sudara Sudari Yang Dirahmati Allah Ini Berlaku Pada Semua Syariat Islam Semua Syariat Islam Dan Syariat Allah Ada Yang Wajib Ada Yang Sunnah Wajib Pun Ada Yang Fardu Ain Ada Yang Fardu Kifah Kewajipan Masing-masing Ada Yang Kewajipan Bersama Ya Suatu Yang Fardu Ain Maka Harus Ditunekan Ini Pun Sesuai Kemampuan Sudah Mentok Tidak Mampu Alhamdulillah Ada Keringanan Fardu Kifah Sebagian Sudah Menunekan Alhamdulillah Sebagian Sudah Tidak Wajib Walaupun Tetap Disunahkan Seperti Anda Belajar Bahasa Arab Ini Fardu Kifah Sudah Ada Sebagian Kau Muslim Yang Belajar Bahasa Arab Alhamdulillah Sudah Gugur Kewajipan Tidak Wajib Berubah Menjadi Sunnah Maka Sunnah Tetap Berusaha Dikerjakan Sebisa Mungkin Ternyata Belum Diberikan Kemudahan Belum Bisa Faham Maka Bersabar Tidak Mengapa Kalau Kalau Seorang Belajar Dan Terus Belajar Ikhlas Karena Allah Ini Yang Perlu Kita Perhatikan Karena Setiap Amal Yang Kita Kerjakan Ikhlas Karena Allah Pasti Ada Hasilnya Pasti Ada Hasilnya Walaupun Hasil Terkadang Mungkin Tidak Seperti Yang Dibayangkan Keikhlasan Seseorang Dalam Beramal Subhanallah Dia Ingin Berbuat Apapun Ingin Belajar Bahasa Arab Kemudian Ikhlas Karena Ya Allah Mungkin Satu Dua Kosa Kata Mungkin Diketahui Tahu Bagaimana Sedikit Perbincangan Muhadasa Tahu Sehingga Baca Al-Quran Ada sedikit Makna Yang Bisa Dipahami Ketika Baca Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Ada sedikit Yang Tahu Alhamdulillah Itu Ne'mat Daripada Seorang Yang Tidak Tahu Sama Sekali Maka Tetap Bersabar Seandainya Pun Tidak Sampai Ya Seperti Yang Diharapkan Tidak Masalah Selama Kita Ikhlas Pasti Ada Kebaikannya Ada Hasilnya Allah Ta'ala A'lam Bishawab Berikutnya Dari Pemirsa Niaga TV Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullah Warakallah Fikun Fikun Barakallah Apakah Bertakwa Sesuai Kesanggupan Berhubungan Dengan Kesanggupan Di Dunia Dalam Kebutuhan Sehari-hari Seperti Memaksakan Membeli Suatu Barang Karena Nafsu Bukan Karena Butuh Contohnya HP Dengan Fitur Yang Bagus Padahal Harus Mencicil Atau Dengan Kredit HP Tersebut HP Lama Masih Bisa Dipakai Masih Bagus Wa'iyakum Jazakum Allah Khairan Taib Terima Kasih Atas Pertanyaannya Saudara Saudari Para Pemirsa Para Pendengar Rahimakum Allah Kalau Berbicara Tentang Harta Bagaimana Kita Menggunakan Harta Tersebut Di dalam Hadis Di antara Perkara Yang akan Ditanya Allah Pada hari Kiamat Dimana Dua kaki Kita Tidak Akan Bergeser Salah Satunya An An Malihi Min Aynak Tasabah Wafima An Faqah Akan Ditanya Tentang Hartanya Dari Mana Ia Dapatkan Dan Kemana Ia Belanjakan Ia Dapatkan Dari Jalan Yang Halal Alhamdulillah Satu Sisi Aman Tinggal Yang Kedua Kemana Dibelanjakan Belanja Dari Harta Yang Kita Miliki Maka Kita Perhatikan Disini Ada Perkara Perkara Wajib Terkait Dengan Harta Yang Harus Kita Tunaikan Kita Punya Kewajiban Memberikan Nafkah Kepada Istri Kepada Anak Anak Kepada Orang Tua Mereka Tidak Mampu Mungkin Ada Keluarga Yang Tidak Mampu Ada Kewajiban Harta Mungkin Harus Menunaikan Zakat Ini Semuanya Terkait Dengan Kewajiban Harta Maka Tunaikan Dengan Sebaik Baiknya Ada Hutang Yang Jatuh Tempo Ini Wajib Kita Tunaikan Kalau Yang Wajib Ini Sudah Kita Tunaikan Sudah Aman Masih Ada Sisa Harta Maka Harta Tersebut Yang Seharusnya Kita Sedekahkan Kita Infakan Kita Belanjakan Di Jalan Allah Itu Hukumnya Sunnah Kalau Kemudian Sebagian Harta Tersebut Setelah Aman Yang Wajib Harta Tersebut Sisanya Masih ada Pengen Beli HP Misalnya Kalau Memang Ada Kebutuhan Memang Ada Yang Bermanfaat Anda Punya Niatan Baik Dari HP Yang Bagus Tadi Alhamdulillah Saya Lebih Semangat Lagi Untuk Belajar Lewat HP Saya Lebih Semangat Dapat Kebaikan Dari HP Tersebut Karena HP Seperti Pisau Bisa Membahayakan Bisa Bermanfaat Kalau Niatnya Baik Alhamdulillah Dan Memang Ada Harta Yang Wajib Sudah Ditunaikan Silahkan Ini Hak Anda Untuk Membelanjakan Walaupun Tetap Seharusnya Menimbang Sama-sama Sunnah Sama-sama Boleh Tentu Satu Dengan Yang Lain Tidak Sama Kedudukannya Ada Yang Lebih Mulia Ada Yang Lebih Penting Ada Yang Lebih Dibutuhkan Maka Ini Yang Seharusnya Kita Belanjakan Kalau Tadi HP Lama Masih Ada Anda Membutuh HP Yang Baru Karena Untuk Mengikuti Bagus Biar Lebih Cepat Gak Putus Gambarnya Bagus Masya Allah Silahkan Belanja Gak Apa-apa Tapi Kalau Ternyata Sekedar Mengikuti Trend Mengikuti Berlomba-lomba Dengan Dunia Harusnya Kita Bersabar Karena Sehebat Apapun Dunia Yang Kita Kejar Hanya Sebentar Kita Merasa Itu Bagus Setelah Itu Menjadi Biasa Dan Demikian Dunia Kita Akan Segera Berlalu Harusnya Yang Kita Akhiri Perjumpaan Kita Kali Ini Mudah Mudahan Allah Berikan Kepada Kita Ketakwaan Kesungguhan Dalam Bertakwa Kepada Allah Dan Tadkala Tidak Mampu Alhamdulillah Ada Kemudahan Di Dalam Islam Mudah Mudah Kita Tetap Istiqamah Di Atas Agamanya Meraih Husnul Khatimah Wabilahi Taufiq Wal Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Namaku Andri Umur 23 tahun Kegiatan sehari-hari Ya Kayak gini Bagiku Semua orang Di sekitar Adalah Inspirasi Bertemu Para sahabat Dan Berbagi Banyak Cerita Ya